Bisa tak tolong bikin testimoni, tapi Bapak gak pernah jawab. Saya gak tau mungkin mengelepon teleponnya salah Pak. Jadi waktu saya, Pak Luhut untuk hari ini, Pak Luhut tanya, Pak Prabowo udah diundang dulu? Teleponnya, tahun berapa ya? Saya ini takut bisa handam, jadi telepon saya ganti-ganti terus. Dan salah panggilan salah saya. Pak Duh, saya harus bicara. Saya ini susah kalau bicara tentang Pak Luhut, karena beliau mantan kemandan saya. Jadi di tentara gitu, once a commander, always a commander. Jadi kalau beliau pakai saya, saya langsung sikap sempurna. Jadi kita punya riwayat yang panjang. Kita dari muda, beliau termasuknya pelonco saya. Saya masih ingat, mungkin Pak SBI juga ingat, saya pernah bersilah di hadapan beliau. Beliau kasih saya gentung. Itu waktu beliau pelonco saya. Dan seterusnya, saya juga di barit merah, beliau sudah atasan saya. Dan kita terus bersama-sama. Kita mendirikan pasukan anti-teror bersama. Kita sekolah bersama di Jerman dan sebagainya. Dalam perjalanan, memang kadang-kadang kita baru sadar sekarang bahwa pasukan tempur itu memang dibentuk dan diseleksi. Orang-orang yang diseleksi, yang punya sifat-sifat, bisa dikatakan sifat-sifat alfa, sifat-sifat kita dibentuk sebagai jagoan-jagoan. Repotnya, kalau jagoan-jagoan itu terlalu dekat. Nah ini kadang-kadang sulit, kadang-kadang kita sama-sama masih muda. Tapi saya sadar waktu itu, karena saya sulit bicara sama Pak Loh. Bang, kita ini, sebetulnya gak boleh terlalu dekat bang. Kalau dekat, sulit-sulit. Karena saya ini salah satu hobi saya binatang. Jadi saya ini mendalemi sifat-sifat binatang-binatang yang hebat. Seperti contoh kuda, kuda yang hebat. Kuda jantan, itu gak bisa terlalu dekat. Pasti dia tabrakan. Padahal kuda itu tidak ada masalah saingan karir, saingan jam. Tidak ada. Hanya sifatnya itu. Jadi saya bilang, bang kita ini, kalau jauh kita rindu. Kalau dekat, kita ini susah bekerja. Sampai orang menjuluki kita Tom and Jerry. Saya gak tau dari mana, bang. Tetapi, dalam saat-saat kritis, orang tidak tahu, kita selalu berhubungan. Dan dalam saat-saat kritis, kita selalu memilih mengutamakan merah putih di atas segalanya. Mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat. Saya tahu itu dari beliau, dan beliau itu tahu dari saya. Jadi, kadang-kadang gak boleh diceritakan di umum, gak enak begitu Pak ya. Jadi, kadang-kadang dalam suasana kritis, beliau telepon saya, saya hubungan. Dan akhirnya, kita mencari jalan-jalan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya sependapat tadi, apa yang dibilang Ibu Devi, kita semua adalah memikirkan bangsa dan negara. Kita gak perlu mikirin diri kita sendiri. Karena dari mudah pun, kita siap mati untuk Republik ini. Kita tidak punya apa-apa. Pak Luhut tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Banyak di sini juga tidak punya apa-apa. Kita siap mati untuk Republik ini. Jadi, selebihnya adalah bonus. Semua, dan ternyata kita kadang-kadang bicara, kita kadang-kadang merasa, saya bilang, aneh Pak ya. Dari dulu, Sandi beliau adalah gajah. Saya gajah muda. Jadi, kalau sekarang beliau telepon saya, saya masih jawab. Siap, gajah muda di sini. Sampai sekarang. Jadi, masalahnya adalah, ternyata, ya memang di ujung-ujungnya sampai sekarang, kita juga masih berperan untuk bangsa dan negara kita. Jadi, ini kita bangga dari usia kita seperti ini. Hanya anehnya, Pak Luhut ya, kita kok gak merasa kita kepala tujuh ya. Kita gak merasa, karena hati kita, jiwa kita masih seperti yang dulu. Dan itu lagu favorit saya adalah, aku masih seperti yang dulu. Jadi, saya kira demikian, Pak Luhut, saya masih tetap seperti yang dulu. Saya minta maaf, kadang-kadang kelakuan saya juga. Ya, begitulah itu, karena senior-senior juga dibentuk saya. Bukan salah saya, saya dibentuk oleh senior-senior kayak begitu. Jadi, termasuk salah Pak Sintong juga. Jadi, itulah, mereka dulu suka mainkan kita. Dan kita pun waktu jadi komandan, kita juga mainkan, gitu. Karena kita ingin menang, kan. Jadi, kita, jaguan-jaguan ini harus menang. Nah, itulah. Jadi, kita baru sadar, dan kita sekarang bekerja untuk bangsa dan rakyat. Dan, yang ingin saya garis bawahi adalah, di saat-saat kritis, di mana kita selalu berhubungan, kita selalu mencari jalan keluar. Dan, Pak Peter, Pak Peter Gonta, saya tidak perlu bikin testimoni. Karena saya duluan bikin buku, dan disitu testimoni saya di buku saya tentang Pak Luhut. Silahkan dibaca. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Tadi, baru beberapa hari yang lalu, saya di forum internasional, juga begini. Dan saya katakan, waktu kita dulu di tentara, saya mengatakan, General Luhut was one of the best generals of the Indonesian Army. Itu saya ngomong. Memang demikian. Beliau waktu tentara, beliau itu jago lari, jago tembak, jago mimpin. Dan saya katakan kepada Pak Luhut, Pak, sekarang pun sudah abang tidak tentara, walaupun tidak lagi di ilmu militer, tapi abang tetap jago di bidang ekonomi sekarang. Terima kasih. Selamat berjuang. Selamat berjuang tahun. Ibu Devi dan seluruh keluarga. Selamat. Dua jenderal Kompas. Saya, Filih Reabella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, serpercaya.